Halo Youtube, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Indra Dinta Channel Kali ini saya akan mengupgrade RAM dari laptop saya Yaitu Asus ROG GL503 VD Saat membeli laptop, kamu pastinya sering menemukan istilah RAM pada spesifikasinya Apa itu RAM? RAM adalah Random Access Memory Secara sederhana, fungsi RAM utama adalah sebagai tempat penyimpanan data sementara saat suatu aplikasi sedang berjalan Makin besar RAM, makin banyak pula data yang bisa diproses bersamaan atau multitasking Ada beberapa jenis RAM ya Untuk laptop ini kita akan menggunakan yang sesuai sama laptop sendiri Dan tips and tricknya adalah Membeli RAM itu harus sesuai dengan kebutuhan Ini adalah laptop ROG dengan kapasitas maksimal 32GB Jadi kita jangan melebihi 32GB Terus untuk jenisnya yaitu Sodim Sodim 2400 DDR4 Jadi kita nanti akan buka disini ada quick release nya ya Enaknya di ROG ini ada quick release nya Nanti kita langsung buka dan kita akan Tambahkan menjadi RAM nya 16GB dengan 8GB dual channel RAM itu pada intinya ada beberapa macam Dan ketika akan membeli RAM Sesuaikan dulu dengan frekuensi laptop Anda DDR nya berapa Dan buat laptop ataupun buat PC itu berbeda ya Oke guys kita akan upgrade RAM dari GL503 Oke guys mari kita membeli RAM nya yang DDR4 Kita rencananya mau beli merek Corsair ya Yang 8GB Agar RAM nya menjadi dual channel Ini dia kita berada di Jalan Majapahit Mojokerto Di sebelah Toko Bentar ada air pisok Oke kita masuk ke dalam Dan kita masuk ke dalam Dalam DDR4 1x8GB 2400mhz Yaitu dari Corsair V Niens Dengan harganya Rp 580.000 Hai tuplemen Gede RAM for notebook and laptop Tuplemen for 12.000 Ini dia dalemannya Made in Taiwan ya Itu gapapa itu buat Ini apa namanya Coba liat yang ini ya Bawaannya sama gak pak Onboard saya bawaannya Oh onboard ya 2.000 tahun kemudian 2.000 tahun kemudian Ini ROG saya Ketika sudah di update RAM nya DDR4 1x8GB 2400MHz Ini dari merknya Corsair Vingyans High performance D-RAM for notebook and laptop Holds performance for large ordinators Portable type PC Dan ini Bahasa apa ya Pokoknya itulah Ini Corsair itu Made in Taiwan ya 8GB Ini serial number nya Oke Corsair itu Merk yang udah lama Yang banyak support Untuk game-game ya Lebih kenceng ya Kita akan Masuk Kita akan Cek ya Ini cara yang pertama Ngeceknya yaitu Ke file explorer Lalu Di PC Klik kanan Properties Ini dia Dan RAM nya Sudah terbaca 16GB ya Installed Memory RAM 16GB 14,9GB Usable Ini berjalan Dengan Dual channel 8GB 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 Onboard Yang satu lagi Adalah Atau bawa anda Laptopnya Yang satu lagi Yang kemarin Yang tadi Kita Upgrade Cara yang kedua Dengan Menu Search Lalu kita Klik DX Di sini Sudah Kebaca RAM nya 16384MB RAM DirectX 12 Jadi RAM nya Jadi RAM nya Sudah terbaca Jadi Saran kita Kalau beli RAM Harus lihat Laptop agannya Laptop apa Tipe frekuensinya Berapa Dan jenis DDR nya Berapa Jadi biar Kalau membeli online Itu Agan-agan Sudah tahu Tidak Salah beli Oke Untuk laptop sendiri Tipe SODIM Ada beberapa DDR Dari DDR 2 3 4 Dan sekarang Mungkin ada 5 Ini cocokin sendiri Sama laptop Yang akan beli Oke Fungsinya RAM itu Untuk Menyimpan memori Sementara Jadi pergerakannya Lebih cepat Dan untuk Disarankan Untuk 2 channel 8GB 4GB 4GB 2 channel Dan Untuk 16GB 8GB 8GB 2 channel Untuk 32GB 16GB 16GB 2 channel Agar Performa Di laptop Agan-agan Lebih Joss Thanks for watching Jangan lupa like Share, comment And subscribe Di Indra channel Dan aktifkan loncengnya Untuk update video-video Dari saya Ini RAM yang saya sarankan Yaitu Corsair Vingins Sekian video dari saya Hatur Nuhun Indra channel pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aktifkan loncengnya Untuk update video dari saya Thanks for watching Jangan lupa like Jangan lupa like